Selamat Hari Raya Ido Arha Mohon maaf ayo ambil batin Mohon maaf ayo ambil batin Love Story The Series Renaldi dipermalukan Bagaimana tidak Presentasi yang dia telah sampaikan ternyata tak nyambung Dengan visi misi investor Yang berakibat pada gagalnya PT Halilintar mendapatkan tender tersebut Dan justru sebaliknya Arga Gruplah pemenang tender itu Itu semua karena kecerdasan Emily Yang memanfaatkan si pengkhianat Verdi Bisa dibilang Renaldi kalah telak Tentu saja hal ini akan membuat Renaldi berbuat lebih parah lagi Entah apa yang akan dilakukan Renaldi Dan bagaimana nasib Ken setelah keluar dari sinetron Jalinan Cinta Kita akan coba bahas ya guys Berdasarkan analisa dan petunjuk di setiap episodenya Dan inilah Spoiler Prediction versi Iwan Pocek ID Pertama Ken akan mulai menciptakan lagu baru lagi Karir Ken di dunia persinetronan telah berakhir Meskipun Mimin merasa balasan dan terima sita kurang menyakitkan Dipandingkan dengan apa yang telah dia lakukan selama ini terhadap Ken Bahkan di dunia musik pun Ibu Tiara tak mau lagi menerima Ken Karena bagi Ibu Tiara kesempatan tak datang dua kali Lantas bagaimana nasib Ken? Untuk menghidupi keluarganya dan juga memenuhi ambisi Anita Kemungkinan besar Ken akan kembali menciptakan lagu dan mengawali karirnya lagi sebagai penyanyi Atau hanya sekedar pencipta lagu saja Yang jelas di beberapa postingan tampak Ken sedang bermain gitar dan mencoba menciptakan sebuah lagu baru Siapa tau guys Ken akan menciptakan lagu dan akan tawarkan lagu itu pada label atau Ibu Tiara Agar dinyanyikan oleh penyanyi barunya Menarik ya guys Setidaknya kalau Ken hanya jadi pencipta lagu tidak akan ada lagi masalah perihal cemburu atau orang ketiga lagi Kedua Sierra menunjukkan siapa dirinya Pada awalnya Sierra sangat ngefans kepada Ken Karena perhatian dan sikap welcome Ken kepadanya Rasa suka sebagai fan ini berubah menjadi ambisi untuk memiliki Ken atau semacamnya Karena dalam 2 episode terakhir kemarin sangat terlihat Sierra ini memiliki keanehan Bisa dibilang hampir mirip dengan Reno 11-12 Karena untuk seorang fan sikap yang ditunjukkan Sierra terlalu perlebihan Yang perlu kita garis bawahi adalah sejak kemunculan Sierra Ken dan Maudie terus-terusan menerima teror misterius yang entah dari siapa Mungkin kita berasumsi bahwa itu ulah Renaldi Akan tetapi sepertinya itu bukan ulah Renaldi Vanessa atau Sita sekalipun Lalu siapa tukang teror itu Mimin tetap berpendapat Sierra adalah orangnya Karena ada beberapa fakta yang menunjukkan kalau Sierra adalah pelakunya Pertama Peneror itu adalah Ken Lover Dimana disini Sierra adalah salah satu dari Ken Lover yang paling aktif diantara semuanya Kedua Sierra sangat terobsesi kepada Ken Atau fanatik berlebihan Hal ini terlihat bahwa Sierra sampai tahu Makanan favorit Ken dan bahkan sepertinya Sierra sampai pindah rumah dekat rumah Ken Dan selalu mematah-matahi Ken Hal ini terbukti Saat Ken jogging bersama Maudie Sierra pun ada disana Kebetulan yang terlalu dipaksakan ya guys Ketiga Sierra terbiasa mengirim paket ke rumah Ken Seperti episode kemarin saat Sierra meletakkan paket uang dan juga kue untuk Ken Hal ini menunjukkan bahwa dia sudah terbiasa melakukan itu Jadi tak menutup kemungkinan ya guys Bahwa dia juga lah yang mengirimkan karangan bunga duka untuk Maudie Setang kemawar untuk Ken dan juga bom untuk Maudie Dari semua itulah ada kemungkinan besar Sierra adalah pelaku teror yang sebenarnya selama ini Itu semua karena kemungkinan Sierra ini menderita gangguan psikologi atau gangguan mental Dimana rasa sukanya terlalu berlebihan Yang membuat dia akan tega menyakiti siapapun yang berada dekat Ken Bahkan termasuk Maudie, istri Ken sendiri Dan peristiwa dibuangnya paket kiriman Sierra oleh Ken bisa jadi Akan berakibat sangat fatal Siapa tau Sierra mengira hal itu terjadi karena Maudie Dan jika memang itu yang ada dalam pikiran Sierra Maka sudah barang pasti Dia pasti berbuat nekat apa saja untuk menyakiti Maudie Jadi jangan kaget ya guys Siapa tau kedepannya akan ada banyak paket ancaman misterius untuk Ken dan Maudie Ketiga Rama di Arga Group akan buat Dinda jadi dilema Rama terlalu sekuliah dan bahkan Vanessa sudah memaksa Rama untuk bekerja di Arga Group Tak iya lagi Jabatan Project Manager sudah Rama kantongi Maka dengan masuknya Rama ke Arga Group tentunya akan membuat Sang Mama Dinda jadi sedikit bimbang Bagaimana tidak Mau tak mau suatu saat nanti PT Halilintar atau Wilantara Perkasa akan berhadapan dengan Arga Group Jika sampai Arga Group kalah maka sudah barang pasti Itu akan mempengaruhi perusahaannya dan tentunya juga berpengaruh terhadap Rama Tentunya Dinda tak ingin itu terjadi karena dia ingin Rama juga berhasil menjadi orang nomor satu di Arga Group nantinya Atau bisa juga Renaldi akan bujuk Dinda supaya mau membujuk Rama agar bekerja untuk PT Halilintar atau Wilantara Perkasa Tentunya dengan iming-iming jabatan dan upaya yang jauh lebih tinggi daripada yang Arga berikan atau Arga tawarkan Yang kita semua tahu seperti apa Dinda Dia pasti langsung tergiur dengan tawaran itu Tujuannya tetap sama Yaitu mengobarkan api kebencian lagi antara keluarga Wilantara dan keluarga Arga Dana Atau cara terakhir Bisa saja Renaldi memanfaatkan Verdi untuk terus memfitnah dan membuat Rama tampak buruk di Arga Group Sehingga membuat Dinda marah yang berujung ditariknya Rama dari Arga Group untuk bergabung dengan PT Wilantara Perkasa Dengan tujuan melawan Arga Group Intinya hanya satu Yaitu membuat keluarga Wilantara berperang dengan keluarga Arga Dana Keempat Lagi Verdi menyusun rencana play victim Baik Verdi dan Renaldi sudah menyadari kalau Emily sudah sedikit curiga perihal pengkhianatan Verdi Karenanya Verdi akan sekali lagi mencoba merebut kepercayaan Emily dan Arga Dana Entah dengan cara apa Kemungkinan Verdi akan bermain play victim guys Atau pura-pura menjadi korban Bisa saja Dia men-setting seakan-akan dokumen itu direbut darinya Atau ada yang mencurinya Dimana hal itu akan membuat Emily kembali percaya Bahwa Verdi bukanlah seorang pengkhianat Akan tetapi Verdi hanyalah korban dan sekedar dimanfaatkan saja oleh PT Halilintar Meskipun menurut Mimin sudah saatnya Verdi ini terbongkar sepenuhnya Akan tetapi Melihat selama ini gaya love story di series Sepertinya lagi-lagi Emily dan Arga Dana akan berhasil dibodohi oleh Verdi Padahal akan sangat menarik saat Rama ditarik ke Wilantara perkasa bersama Dinda dan Renaldi Kemudian Papa Arga meminta Ken masuk ke Arga Group untuk membantunya menghadapi PT Halilintar Dan dalam perang tender kelak akan bertemu antara Rama melawan Kendra Wilantara Pastinya akan jauh lebih menarik ya guys untuk konflik itu Tapi itu semua hanya pendapat Mimin aja Demikian prediksi analisa dan opini versi Iwan Project ID ya guys Mohon maaf Jika emang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya Karena semua ini hanya bersifat analisa dan prediksi Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Jika emang kalian suka dengan video ini Tapi dislike aja guys Jika emang kalian tidak menyukainya Sekian dari Iwan Project ID Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe